Asisten 2 Setda Inhil Junaidi Ismail, mewakili penjabat Bupati Indra Girihilir, menghadiri rapat pleno terbuka KPU Indra Girihilir. Kegiatan ini bertujuan untuk mengundi dan mengumumkan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta mendeklarasikan kampanye damai untuk pemilihan tahun 2024. Rapat pleno yang diadakan di kantor KPU Indra Girihilir, Jalan Suarna Bumi Tembilahan, dihadiri oleh Unsur Forkopimda, Kepala OPD, serta Ketua KPU dan Bawaslo Inhil, juga hadir pendukung partai politik dan tim pemenangan masing-masing calon. Junaidi Ismail memberikan dukungan pada pemilihan ini yang merupakan momen penting untuk demokrasi. Ia berharap semua calon dapat menjalankan kampanye dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Di samping itu dalam sambutannya, Ketua KPU Indra Girihilir Syamsul mengharapkan semua pihak dapat menjaga suasana yang kondusif selama masa kampanye dan mengajak berkompetisi secara sehat demi kemajuan daerah. Baru saja kita saksikan, bersama-sama telah meneguhkan niat dan menyatakan sikap untuk bersama-sama berkolaborasi, bergandengan tangan untuk menyelenggarakan Pilkada Tahun 2024 di Indra Girihilir ini berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Demikian pula, ada komitmen yang dinyatakan para pasangan calon, partai politik pengusur, serta para pendukung untuk bersama-sama melaksanakan Pilkada yang sehat, melaksanakan kampanye yang sehat, tidak saling menumbar kenegatifan lawan politiknya, tapi mempromosikan dirinya, menunjukkan hal-hal baik dirinya, karena pada dasarnya kampanye adalah upaya untuk meyakinkan pemilih, untuk memilih peserta Pilkada, karena aspek-aspek positif, keunggulan-keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh masing-masing pasangan calon. Setelah melakukan pengundian, berikut adalah nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati, diantaranya, pasangan urut nomor 1, Ustadz Suhaidi dan Haji Samsudin Uti, pasangan urut nomor 2, Haji Ferryandi dan Dhani M. Nur Salam, pasangan urut nomor 3, Haja Mimi Ludmila dan Haji Sufyan, dan pasangan nomor 4 adalah Haji Herman dan Yulian Tini. Usai melaksanakan deklarasi kampanye damai, acara dilanjutkan dengan pidato sambutan dari seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati, yang menekankan komitmen mereka untuk melaksanakan kampanye secara damai dan bermartabat. Nadia Anggreni dan Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih telah menonton!